Halo guys kembali lagi bersama gua di channel Reno Alvian dan di video kali ini kita akan membahas mengenai tips mengenai sebuah aplikasi keren ya yang sangat bermanfaat buat keseharian kita ya namun sebelum ke videonya seperti biasa silahkan kalian like dan subscribe channel ini untuk membangun channel ini supaya lebih bermanfaat lagi Oke jika udah kita langsung aja ke videonya dan di video kali ini gua bakal bahas mengenai sebuah aplikasi yang keren yang tentunya jika kita manfaatkan akan bernilai sangat penting sekali buat keseharian kita ya dan aplikasi yang aku bahas kali ini yaitu aplikasi bernama Winotes coba kita buka dulu tampilan Winotes seperti apa tampilan Winotes tentunya seperti ini teman-teman ya jadi aplikasi ini akan memudahkan kalian dalam menuliskan ide hanya dalam hitungan detik kalian pun bisa membuat sebuah catatan sederhana daftar beriksa pengingat janji dengan mudah dan cepat menggunakan antarmuka yang ramping dan mudah diakses Oke seperti ini teman-teman ya jadi di bagian layar ini di paling atas ini kita akan melihat ini ada beberapa tab atau label ya disini teman-teman nah sangat banyak sekali label dan disini kita bisa membuat labelnya ini dengan jumlah batasan tidak terbatas jadi kita bisa membuat label ini dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya tergantung dari keinginan kalian ya kan jadi nanti lebih kerennya lagi label ini akan di dapat kita bubukan warna dengan warna yang berbeda-beda jadi suatu saat kita akan mengingatnya atau melihatnya lebih mudah lagi akan contohnya seperti ini ini aku buat warna ungu yang disini warna merah hijau kita bisa buat warna yang berbeda-beda teman-teman ya nah contohnya seperti ini jadi keren banget ya kan teman-teman jadi Winnote ini adalah aplikasi yang menurut saya luar biasa yang sepenuhnya gratis dan tidak menyertakan iklan jadi ini adalah yang menjadi kelebihan utamanya nah jika belum cukup menurut kalian itu aplikasi ini belum cukup kalian bisa memilih jenis font warna tema visual dan masih banyak fitur lainnya teman-teman ya disininya kalian bisa pergi ke setting kalian bisa memilih font table tema yang kalian bisa lihat di sini temanya macam-macam kalian bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kalian dan lebih kerennya apa teman-teman kalian bisa mengunci ya mengunci setiap label ini yang merasa kalian penting dan agar enggak orang lain bisa kalian akses jadi biar orang lain tidak bisa mengaksesnya ya contohnya kalian bisa klik di pojok kanan atas ini kalian bisa pilih logs ya kalian bisa pilih disini pilih pilih pinnya sudik jari yang kalian bisa pilih itu terserah dari kalian ya kan nanti kalian bisa mengujinya agar suatu saat itu orang lain enggak bisa seenaknya aja ya membuka catatan catatan penting kita oke itu aja teman-teman mungkin sedikit review atau sedikit fitur yang ada dalam aplikasi wnotes ini oke aja teman-teman itu aja dulu video dari saya mudah-mudahan video ini dapat dimengerti dan contohnya dapat memberikan pengetahuan dan ilmu tambahan buat kalian semua dan jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini silahkan kalian like dan apabila kalian nggak ingin ketinggalan dengan channel aku atau video aku yang lainnya kalian bisa subscribe channel ini oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan bye-bye